Guna mengarungi kompetisi Liga 2 musim 2023-2024 tim Sriwijaya FC. Hingga kini masih terus berburu pemain untuk bergabung dengan klub Sriwijaya FC, terutama untuk dua pemain asing sesuai dengan kuota dari pihak PT LIB dan PSSI. Musim kompetisi Liga 2 telah diputuskan oleh PSSI dan PT LIB selaku operator kompetisi pada bulan September mendatang. Kesiapan untuk mengarungi musim kompetisi tersebut telah disiapkan oleh tim Sriwijaya FC. Di antaranya kini SFC telah menunjuk pelatih kepala yang akan menukangi SFC pada musim 2023-2024 mendatang, yaitu Muhammad Yusuf Prasetyo atau yang akrab di Sapa Yoyo. Walaupun masih berusia muda, namun Yoyo telah kenyang pengalaman di antaranya melatih tim sepak bola di negeri jiran Malaysia. Setelah resmi menunjuk pelatih kepala, SFC kini tengah menyusun kekuatan pemain yang akan bertarung pada Liga 2 mendatang, terutama untuk dua pemain asing yang akan bergabung. Menurut Faisal Murshid, selaku jurubicara tim SFC sekaligus sekretaris PT SOM, saat ini SFC terus memburu pemain yang dilakukan oleh Direktur Teknik dan Manager tim SFC. Proses, proses kita melihat bagaimana dari sekarang sedang digarap oleh Direktur Teknik dan Manager untuk masalah rekrutmen. Selain mencari pemain untuk bergabung, SFC juga kini disibukan dengan mencari sponsor yang akan mendanai SFC dalam menghadapi musim kompetisi Liga 2 2023-2024.